Terima kasih Anda masih bersama kami di New Screen Morning. Pemirsa PT Pemeringkat Harga Efek Indonesia atau PHEI memprediksi meski dibayangi kenaikan Yield US Treasury, jumlah penerbitan obligasi korporasi di tahun ini akan sangat marak dan menarik bagi para investor. Apalagi tingginya minat korporasi untuk menerbitkan obligasi sejalan dengan sentimen positif. PT Pemeringkat Harga Efek Indonesia menilai tingginya Yield US Treasury pada tahun 2021 ini bisa menjadi peluang bagi emiten untuk menerbitkan obligasi korporasi. Hal tersebut dikarenakan sangat rendahnya cost of fund yang bisa digunakan emiten dalam melakukan ekspansi bisnis. Head of Research and Market Information PHEI Robby Rusandi mengatakan, di sepanjang tahun 2021 ini untuk penerbitan obligasi korporasi diprediksi akan banyak dan mampu menarik minat para investor domestik. Dimana berdasarkan data yang didapat PHEI investor domestik menjadi penopang dalam penyerapan obligasi. Jadi disini kita bisa melihat dua aktor ya, dua aktor yang menjadi penggerak pasar obligasi, bank lokal dan asing gitu ya. Nah sekarang untuk melihat bagaimana outlooknya sampai akhir tahun 2021, apa yang dilihat oleh investor asing dalam berinvestasi di pasar obligasi Indonesia gitu ya. Nah pertama kita lihat dulu dari ini adalah persepsi risiko ya. Nah risikonya tentu investor asing akan melihat secara risiko. Sementara itu kenaikan yield US-3 seri ini dikarenakan adanya ekspetasi terkait pemulihan ekonomi yang lebih cepat sering dengan pelaksanaan vaksinasi massal oleh Presiden baru Amerika Serikat Joe Biden. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel.